Hai untuk yang punya mobil Fortuner mobil ada masalah dengan volume button yang di screen baik itu di screen atau di setir kita bisa cari jalan keluarnya sebenarnya dengan cukup mudah kita cari jarum kita usahain cari lubang di tempat USB ini kita tetapkan disitu yang panjang agak lama ya dari set sampai teriset sampai ada tusan Toyota agak makan waktu emang jam-jam sepuluh jadi kita nggak usah panik kalau misalnya nggak bisa mematikan atau menghidupkan menambah volume di layar dan di setir kita tinggal tekan lubang yang tadi itu namanya di reset sampai kembali ke normal selamat menikmati oke kita mulai cuma mencari kita cari di FM jadi bisa ya itu gampang jadi nggak usah panik oke terima kasih sudah menonton channel ini oke bye bye